Sebuah Gateway Zigbee 2-YA terbaru yang dapat kita hubungkan ke Apple HomeKit. Ini dia Zemismat Zigbee Gateway Hub terbaru. Di video ini, tentu saja kita akan mencoba mengenapkan Zigbee 2-YA ke Apple HomeKit dengan Gateway ini. Langsung saja, let's go! Dalam box, terdapat buku manual, kemudian visor dan scrub jika ingin memasang Gateway menggunakan bracket dinding ini. Selanjutnya, kabel power dan kabel lokal area network. Kabel power masih menggunakan port micro USB. Dan ini dia Zemismat Zigbee Gateway Hub yang kali ini dilengkapi dengan RG45 Plug. Mempes! Sekarang, build quality. Oke punya, dibalui dengan plastik ABS yang cukup tebal dengan warna putih dan terlewat lampu indikator LED yang melingkar di sampingnya. Kemudian di bagian belakang, terdapat reset button, RG45 Plug dan port power Gateway. Dengan RG45 Plug, kekurangannya Gateway hanya dapat terhubung ke router menggunakan kabel saja. Gateway tidak dapat terhubung melalui Wi-Fi. Dan kelebihannya, kita dapat mengkoneksikan device Zigbee lain hingga satu device hanya dengan satu gateway. Zigbee ini. Di bagian bawah terdapat karet anti-strip yang melingkar sempurna. Dan terdapat lubang dudukan braket untuk memasak braket dinding jika diingkar. Seperti ini. Kemudian, saling dapat terhubung ke aplikasi Smart Life, kita dapat menghubungkan gateway ini ke Apple HomeKit. Dengan cara melakukan scanning pada barcode yang ada di sini. Dan berikut ini info detail dan harga dari produk ini. Yang pertama, kita hubungkan ZB Smart Zigbee GTV Hub terbaru ini ke aplikasi Smart Life di ponsel kita. Proses pairing sama saja seperti proses pairing Gateway Wireless CineSmart sebelumnya. Kita klik Add Devices, kemudian Gateway dan Control. Dan kita pilih Gateway Zigbee di sini. Kita lihat device ini jika lampu indikator tidak berkedip dan klik Next Button jika sudah. Berbeda dengan Wireless Gateway Hub, pada Wide Gateway Hub seperti ini, tentu saja kita tidak memerlukan SNL Wi-Fi dan passwordnya. Dan kita klik ikon tambahkan untuk menambahkan Gateway Hub ini ke jaringan internet di rumah kita. Selanjutnya kita akan menambahkan perangkat-perangkat Zigbee pada Zigbee KTV Hub yang satu ini. Sekarang kita akan menambahkan perangkat-perangkat Zigbee di rumah kita. Seperti sensor suhu, sensor gerak, Wall Street Zigbee, door sensor, dan semua peralatan Smart Home tuya dengan koneksi Zigbee dapat terhubung ke ZAMSmart Gateway Hub Zigbee ini. Cara menambahkannya pun sangat simpel. Kita klik Add Subdivices di bawah, kemudian kita reset device Zigbee kita dengan cara menekan dan menahan reset button pada perangkat Zigbee yang akan kita tambahkan. Jika sudah, klik LED ada di Blink Button dan Door Sensor yang kita tambahkan akan terhubung secara otomatis pada Gateway ini. Kita skip dan ini dia keempat perangkat Zigbee yang telah terhubung ke Gateway Hub Zigbee ini. Dengan Door Sensor, kita dapat mengetahui posisi pintu apakah terbuka atau tertutup melalui ponsel kita. Kemudian dengan Temperatur Sensor, kita dapat mengetahui suhu ruangan dan setelah lampu yang menggunakan koneksi Zigbee untuk mengontrol lampu dari ponsel kita. Dengan Automation, kita dapat memanfaatkan perangkat Zigbee yang terhubung seperti Door Sensor sebagai Trigger untuk menyalakan lampu dan lain sebagainya. Seperti ini. Sekarang saat Door Sensor terbuka, lampu akan padam dengan sendirinya dan lampu akan menyala secara otomatis saat pintu tertutup. Dan ini dia yang menyenangkan bagi pengguna perangkat Apple, di mana kita dapat menghubungkan Zigbee Smart Smart Gateway Hub ini ke aplikasi HomeKit. Untuk menambahkannya, pada aplikasi HomeKit kita klik Add New Devices. Kemudian kita scan barcode yang ada pada bagian belakang Gateway ini. Jika sudah, kita klik Add to Home untuk mulai menambahkan gateway ke aplikasi HomeKit di iPad ini. Zemismat Gateway Zemismat Gateway Hub pun telah berhasil terhubung ke aplikasi HomeKit di iPad ini. Terlihat jika kontak sensor atau door sensor dan perangkat lain yang kita tambahkan sebelumnya pada aplikasi Smart Life ditambahkan juga di HomeKit kita. Sekarang kita dapat mengontrol semua perangkat yang terhubung ke Gateway Hub di aplikasi HomeKit kita dengan UI yang oke punya. Respon kontrolnya pun sangat cepat, nyari stand pad jerdah seperti ini. Dan tentu saja setelah terhubung ke HomeKit, kita dapat menggunakan voice command melalui Siri di iPad kita. Dan ini dia video mengenai Zemismat Smart Gateway Hub HomeKit version. Bagi pengguna produk Apple, device ini sangat pantas untuk Anda coba. So, stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa.